Hai jumpa lagi dengan saya Kaperindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya kita dapat servisan sebuah mic wireless yang dimana resevernya itu apa namanya rusaknya ini apa ini monitor audio desain Oppo ya itu kok ini ya ini ada ada powernya terus RF nya ini ada dua cuman ini mikrofonnya cuman dibawakan satu nah ini kerusakannya kemarin habis dibenerin konektor charger-nya ternyata malah jadi konslet gini ya konsletnya nih jadi kalau dinyalain dia nggak dinyalain dinyalain hidup semuanya gini ketiga-tiganya Hai harusnya enggak seperti itu kita akan coba cek posisinya nyodernya bener atau enggak ini atau ada kesalahan apa coba kita coba koreksi Oke kita coba koreksi mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan oke 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 coba ada baut nggak ada baut ya oke oke ternyata seperti ini main jemper jemper wai ini 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 jangan salah jemper 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 tapi aslinya ya nggak tahu aduh kacu kita nggak janji bisa memperbaikin tapi kita akan coba usahakan yang pertama kita akan coba untuk ngelepas jamperannya karena jamperannya ini рев Udah jemper jemper enggak bener ini walahlah kayak gini itu apa masang apa ini konektornya gak ada yang bener ini gak bener ini udah gak bener ini wah kakinya nyampe rontok gak bener coba tak cuci dulu tambah hari saya mau ngecek data kakinya apakah masih bisa saya perbaiki atau tidak soalnya ini kok udah hilang wadah sama ini sekarang kita akan cobain dulu apakah masih bisa nyala ketika di apa namanya ketika baterai dipasang udah langsung nyala seperti ini ini berarti ada yang gak beres kita cuci dulu mudah-mudahan masih bisa diselamatkan setelah saya amatin ternyata ini seperti ini teman-teman kronologinya nah ini konektornya kan sebelah sini gini ya nah yang sebelah kiri ini untuk masanya sebelah kanan untuk positifnya atau plusnya nah ini gandeng ke kabel-kabel atau jalur yang terkelupas yang dimana jalur ini adalah jalur kontrol ya jalur kontrol lampu-lampu ini karena ini gandeng otomatis lampu-lampu ini ikutan nyala lampu LED kecil-kecil ini jadi otomatis kan ngonslet kan nyebrang nyebrang apa namanya tegangannya nyebrang kemana-mana ya kemudian disini ini bekasnya soldaranya yang numpuk jadi satu ya ini kalau dilihat sih bekas kaki transistor tujuannya apa saya juga gak tahu ya ini kebetulan tadi udah tak buang ya udah tak bersih transistor tuh seperti ini nah harusnya disini ada nah ini gak ada ya teman-teman ini gak ada ya jadi kalau diperdekat nah kayak gini ya tuh gak ada tuh jumper ke sini ke lampu-lampu ini coba kita kasih baterai dulu seperti apa jadinya nah sekarang udah gak ada lampu 3 nya gak hidup ya cuman harusnya ini kan kondisi on kalau di off otomatis ini harusnya udah mati lampunya tapi ini tetap nyala ini on ini off oke lah kalau memang dia mau nyamanjer gak apa-apa ya lampu indikatornya kita coba nyalain ini harusnya kalau mikrofonnya dinyalain setidaknya disini ada lampu indikator yang nyala lagi oke kita udah nyalakan channel T nya dan ternyata lampu indikatornya tidak ada yang nyala yang menandakan bahwasannya si resepornya ini udah besong ya ini teman-teman gara-gara cuman masang konektor tas tapi ngerusakin semuanya cuman gara-gara perkara ini ya ini baru aku tau kalau ini konektornya baru tapi ini aduh salah kaprah ya gimana lagi ya teman-teman kita udah usahakan kita sudah coba cek cuman ternyata hasilnya nil ya seperti ini hasilnya gara-gara malpraktek si mikrofonnya gagal kita perbaikin mungkin cukup sekian di video kegagalan kali ini buat kalian yang suka dengan video kayak gini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe and share dan goodbye